Intro Lokasi wisata agro marina di BP Batam kini semakin ramai dikunjungi tidak hanya oleh warga Batam saja, akan tetapi juga dikunjungi oleh wisatawan nusantara serta mancanegara. Pengunjung yang datang tak hanya sekedar melihat tanaman dari hasil pertanian, namun juga dapat beraksi layaknya petani dan layan sungguhan seperti menanam dan memanen padi, serta memberi pakan ikan. Dibanding hari biasa, di setiap akhir pekan wisatawan yang berasal dari Batam dan luar Batam tampak lebih ramai memenuhi lokasi wisata agro marina sekupang kota Batam. Rasa kagum biasanya akan muncul pada para wisatawan begitu sampai di tengah-tengah lokasi pertanian percontohan. Wisatawan pada umumnya akan langsung bersuah foto dan mendokumentasikan suasana pertanian yang terbilang langka keberadaannya di kota Batam. Bahkan banyak di antara wisatawan yang tidak segan-segan turun langsung ke persawahan untuk memanen padi. Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan lokasi wisata agro marina merupakan salah satu tempat pariwisata edukasi yang wajib dikunjungi oleh masyarakat kota Batam, juga oleh para wisatawan yang datang ke Batam. Pulau Batam yang dikenal sebagai kawasan industri, meskipun memiliki lahan yang sangat terbatas, namun BP Batam tetap berupaya mengembangkan wisata pertanian ini. Mereka tambahnya adalah menjadikannya sebagai event pariwisata. Jadi dengan memberikan satu nilai tambah, satu sensasi bagi masyarakat baik Batam atau keluar Batam, datang ke Batam mereka bisa merasakan seperti orang Jawa menanam padi. Mereka bisa kemudian belajar nanti menanam jambu, dengan pembibitan ikan, dengan peternakan, dan apa yang ada di kawasan ini. Dengan memberikan nilai tambah dari kegiatan di sini, ini bisa juga mendukung salah satu target pariwisata di Kepri, yang di marit tahun 2019 jumlahnya kan 4 juta. Rubi, salah seorang wisatawan asal Solo, Jawa Tengah, mengaku sangat puas dengan adanya wisata agro marina ini. Menurutnya wisata ini sangat positif, terutama bagi anak-anak, sehingga mereka dapat mengenali dan mengetahui mengenai pertanian. Lokasi wisata agro marina yang memiliki luas 116 hektare ini terdapat 200 tinen wisata di antaranya kebun jambu, tambah ikan, persawahan, dan penangkaran lebah, dan sebagainya. Luar biasa, karena di sini terutama buat anak-anak ya, kalau saya itu nggak ada yang, maksudnya tempat bermain, yang benar-benar di luar. Jadi ini is a good idea, anak saya pun enjoy, mamanya juga enjoy. Mereka bisa tahu, bisa menghargai nasi. Terus petani bagaimana mereka menanam, gitu-gitu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Teriberata TV. Salam Teriberata.